Halo selamat pagi teman kita channel youtube bang dari tutorial kali ini kita ada tutorial untuk Xiaomi Redmi Note 12 jadi bagaimana cara bongkar back cover kalau misalnya ada terkena air biar handphone tidak mengalami kerusakan parah dan diharuskan untuk penggantian seberpat segera kita bongkar untuk back cover bisa kita jemur, kita high dryer, ataupun kita angin-anginkan supaya handphone kita bisa dipakai dengan normal tanpa penggantian komponen ataupun seberpat jadi kalau misalnya terkena air langsung saja kita bongkar meskipun handphone kita masih dalam keadaan hidup apalagi misalnya handphone kita mati total akibat shot di komponennya maka kita harus bongkar terlebih dahulu ini bagaimana cara bongkar back cover pertama untuk kemudian kita bisa bongkar dulu untuk back cover di bagian bawahnya karena dia dilem saja di sudut-sudutnya di bagian luar jadi bisa gunakan plastik seperti ini ini bisa ambil dari bekas tutup makanan beku seperti ini yang kita potong ataupun bekas air mineral kalau misalnya tidak ada alat khusus sebenarnya ada alat khusus pelat itu maka bisa kita buka gunakan tapi agak beresiko kalau ini kan fleksibel kalau yang pelat itu agak keras pertama kita bisa panaskan sedikit di ujungnya ataupun juga misalnya kita panaskan di setrika listrik tapi jangan terlalu lama agak panas saja bukannya hangat bukannya terlalu panas supaya lemnya agak lebih mencah sedikit kalau misalnya agak susah dibongkar bisa gunakan karter untuk mengangkat kurang lebih 1 mili supaya plastik bisa masuk gunakan karter karena ini sudah kita bongkar pertama kita gunakan karter agak susah masuknya setelah masuk seperti ini langsung kita tarik nah ini sebelumnya kita lepas dulu untuk simterinya sudah kita lepas langsung kita bongkar seperti ini ini sudah kita bongkar jadi agak mudah ini sudah lepas seperti ini langsung disini ada semuanya banyak sekali baut bisa kita gunakan obeng 1,5 ini obeng kurang lebih sekitar 8 ribu untuk online 1 biji jadi kalau punya handphone baiknya kita harus siap sedia obeng supaya nanti kalau misalnya ada seperti ini ada masuk air bisa kita bongkar bisa beli 1 set ataupun yang bijian seperti ini kalau 1 set biasanya sekaligus untuk beli yang 0,8 biasanya kalau handphone iphone ataupun somi yang lama ada baut di bagian bawah baut pengunci tapi ibu sekarang sudah menggunakan obeng 1 langsung saja kita buka ini siapkan magnet ataupun masuk di gelas supaya bautnya tidak lari kemana-mana ini bautnya sudah kita siasakan sedikit jadi biar lebih cepat karena ini durasi tidak kita edit untuk videonya ini sudah lepas semua langsung disini ada baut lagi jangan langsung dipaksa diangkat jadi pelan-pelan saja disini sudah ada baut 4 sudah kita lepas seperti ini kita lepas seperti ini saja untuk lensa kameranya seperti ini kemudian disini ada baut lagi biasanya kita lepas saja ini tadi tertutup oleh lensa kamera tadi sudah lepas kita semua lepas semua perhatikan kalian sudah lepas baru kita langsung bongkar ini bisa kita bongkar disini ini bagian frame LCD dan bezel tengah ini misalnya agak susah bisa kita gunakan bantuan karter karena ini agak susah masuknya saya gunakan karter nah ini agak susah karena ini sudah kita bongkar jadi agak mudah kita gunakan karter sedikit setelah itu kita bisa gunakan peralatan yang sederhana saja bekas kartu SIM card bisa kita masukkan karena kuku agak susah jangan langsung ditarik karena disini ada fingerprint pinjil print tadi sebelumnya kita lepas dulu sebelum kita bongkar nah pinjil print jadi pinjil printnya nebel disini kayak handphone-handphone Samsung disini kita lepas fleksiblenya setelah kita lepas seperti ini perhatikan jangan sampai masih ada baut kalau agak keras kita cek lagi nah ini sudah lepas nah ini menggunakan sensor NFC ini sudah ada NFC sudah lepas seperti ini sudah ada 3 potong untuk komponen 1 back cover kemudian bezel tengah kemudian prime LCD jadi seperti itu jadi ada 3 potong back cover prime tengah sama LCD dudukan seperti itu disini langsung kita melihat ada fleksibel baterai bisa kita langsung lepas ini fleksibel penghubung ke bagian bawah sekaligus ini langsung ada jalur ke USB charge mic kemudian LCD bisa kita lepas ini sudah selesai langsung kita angkat nah inilah posisi mesinnya disini ada antena bisa kita lepas gunakan karter karena kalau kita gunakan kuku nanti takutnya lepas di soket ini soket di PCB mesinnya jadi kita gunakan seperti ini supaya jangan disini lepas soalnya kalau disini lepas agak susah agak repot silah sinyalnya akan hilang tapi kalau kabelnya yang rusak bisa kita ganti yang universal harganya 10 ribu ataupun 15 ribu tapi kalau disini rusak agak repot seperti itu inilah mesinnya mesin ada banyak kamera ada 4 biji kamera pertama kamera besar kita lepas dulu kamera yang kecilnya ini jangan takut salah disini semua kamera soketnya beda ini kamera ini kamera depan bisa kita lepas juga dari sini inilah kondisi mesinnya kalau misalnya ada kerusakan ataupun kemasukan air meskipun sedikit harus kita bongkar seperti ini kita bisa hangatkan di setrika listrik ataupun kita jemur ataupun kita taruh di uap panas di kompor ataupun di ini kita panasin di kapi unggun seperti itu kalau misalnya di perjalanan di daerah supaya himpun kita jangan kerusakan jadi kalau misalnya keluar ataupun jalan harus sedihobeng seperti itu supaya nanti kalau misalnya jatuh kena air bisa langsung kita bongkar sendiri kita bisa jemurkan ataupun kita korein supaya airnya langsung menguap jadi tidak mengalami kerusakan diharuskan untuk pengganti himpun misalnya kita panaskan setrika listrik kita balik-balik kemudian kita cek di bagian mana yang terkena air yang paling parah biasanya ditandai oleh korosi ataupun putih itu yang kita maksimalkan setelah tiga kali kita panaskan kita hangat-hangatin air sudah kering sudah menjadi kerak ataupun debu baru kita sikat menggunakan sikat gigi yang kering ataupun juga misalnya puas yang kering seperti itu supaya slotnya hilang kemudian kita cek di bagian soketnya apakah ada korosi ataupun hitam-hitam seperti itu itu yang kita harus maksimalkan juga ini sudah selesai disini ada speaker speaker untuk mendengar ada satu dua dia nyambungnya ke sini ini kaki speaker setelah kita bongkar rupanya tidak ada suara coba-coba cuman-cuman cek disini harus kondisi besi bisa krik menggunakan karakter ataupun obeng supaya kaki yang kuningnya ini bisa nyentuh di kaki yang di plat ini ada plat kuning ini nyantuhnya ke speaker seperti itu ini sudah kita bersihkan disini ada ada titik plat 4bj dimana disini ada fleksibel on off 1 fleksibel volume bawah 1 fleksibel volume atas 1 kemudian ground dia nyentuhnya ke sini ada 4 ini jadi disini kalau kotor alat kemasukan air bisa teman-teman bersihkan saja misalnya kalau terkena air handphone akan mati mati hidup teman-teman bersihkan juga disini disini dikrik seperti itu kemudian sudah selesai di bagian sini kita cek juga di soket penghubung bagian bawah ini harus dalam kondisi bersih kita kerikan juga disini di baterai juga seperti itu kemudian di bagian bawah ini ada fleksibel speaker nah speaker ini kita cek disini harus kondisi bersih kakinya disini harus nyentuh ke sini platnya speaker ini speaker musik jadi untuk dengarin musik media ataupun speaker nyambungnya ke sini ini harus ke sini jadi kalau misalnya tidak ada suara dibongkar pastikan disini harus bersih seperti itu nah ini harus bersih kita cek seperti itu disini bagian bawah sama nih kalau untuk melepaskannya bisa kita gunakan fleksibel ataupun karter supaya dia jangan soketnya patah kalau original biasanya ditandai banyak sekali komponen IC seperti ini disini ada untuk charge USB charge menggunakan tipe C disini adalah mikrofon yang segi 4 kuning jadi kalau misalnya tidak ada suara biasanya ini rusak ataupun jalur yang ke atas ini ada putus jalur ataupun korosi jadi teman-teman bisa cek dulu bongkar kemudian disini ada fleksibel LCD fleksibel LCD biasanya untuk handphone ada nyambung di atas tapi ini dia nyambung di PCB bawah terhubung ke bagian atas dengan fleksibel UI seperti itu bisa kita lepas ini soketnya ini dalam kondisi harus bersih kalau terkena air tidak boleh ada korosi ataupun kotor nah biasanya kalau misalnya handphone kita habis terkena air dia langsung blank ataupun hanya getar saja biasanya pastikan disini ada korosi di bagian sudut-sudutnya ini teman-teman bisa bersihkan dulu kita kerik menggunakan karter air dryer dipanasin sedikit kemudian kita kerik menggunakan karter supaya tidak ada korosi begitu juga di bagian soket disini soketnya mungkin bagian sini juga bisa kita buka disini harus posisi bersih semua tidak ada korosi ataupun kotor jadi teman-teman bisa cek disini harus bersih kemudian disini juga harus bersih bisa kita lepas ini fleksibelnya yang kut seperti ini saja tidak ada baut lagi disini sudah tinggal bateri saja yang nempel semua komponen mesin kemudian pcb bawah sama ini fleksibel masih nempel kemudian disini ada speaker musik nah ini untuk pcb nya ini kita jelasin sekali lagi ini ada pcb usb charge yang menggunakan tipe c ini bisa kita lepas menggunakan karter bisa jangan sampai patah di pcb nya ini ada soket penghubung ke bagian atas jadi kalau misalnya tidak bisa mengecas disini bagus tapi disini tidak bisa ngalir ke pcb atas teman-teman bisa cek disini harus tidak ada korosi ataupun bagus seperti itu kalau misalnya ada korosi putus jalur ada hitam teman-teman bisa ganti satu set kalau misalnya tidak ngecas satu set ini juga harus ganti kalau mikrofon tidak bisa berfungsi ini juga yang tidak ini juga yang kita harus ganti ataupun juga disini misalnya korosi lcd gebleng tidak ada gambar cuman ada getar saja ini juga yang kita harus ganti kalau misalnya di bagian lcd nya bagus tapi disininya ada korosi putus jalur teman-teman bisa ganti ini juga jadi komponen ini ada tiga macam satu dua tiga empat macam untuk speaker nya ada banyak sekali komponen menjadi satu dihubungkan oleh fleksibel ke bagian atas fleksibel UI kalau ini korosi misalnya salah satu tidak bisa ngecas mikrofon tidak bisa berfungsi lcd tidak bisa berfungsi ngebleng teman-teman bisa cek kalau misalnya rusak bisa teman-teman ganti ini fleksibel kemudian disini ada baterai untuk melepas baterai kita angkat saja agak susah mengangkatnya karena kalau misalnya baru belum pernah dibongkar susah ini sudah kita bersihkan kita bongkar jadi lebih mudah ini fleksibel nya tadi bisa kita angkat seperti ini ini fleksibel nya ini murah tidak sampai 50 saya kira seperti itu pasang seperti ini saja ini main bagian atas jadi kalau misalnya tidak bisa ngecas akibat ini putus jalur lcd ngebleng akibat ini putus jalur tidak terhubung ke atas ataupun mikrofon tidak bisa berfungsi akibat putus jalur bisa kita ganti seperti itu kemudian untuk pemasangan ini tadi mudah tinggal kita pasang disini ada satu lagi getar vibrator yang getar ini yang bulan ini adalah vibrator getar dia terhubung ke bagian sini ada min plus ini jadi kalau tidak ada getar teman-teman bisa cek disini harus posisi bersih tidak ada korosi seperti itu kalau misalnya kita cek ini bagus menggunakan apomoter X1 dia bergetar berarti ini bagus tapi disini biasanya teman-teman bisa cek sini sampai ke jalur sini harus kondisi bersih kalau misalnya disini bagus harus kita cek ke bagian atas kalau dia bagian atas tidak berfungsi kita cek disini ada putus ataupun korosi bagian sini teman-teman bisa ganti ini saja seperti itu kemudian disini untuk pemasangnya bisa tinggal pasang seperti ini saja fleksibel PCB kemudian kita pasang fleksibel LCD seperti ini kita tekan saja seperti ini kemudian ini fleksibel nya kita pasang seperti ini tinggal ditekan saja sampai ada bunyi ini kita tinggal tunggu kemudian disini kita siapin fleksibel UI kalau tidak ada suara kalau tidak ada suara ini fleksibel cara pasang mudah tinggal tempel saja seperti ini ini ada lepas bautnya kemudian kita rapikan disini ada antenanya dimasukkan di alur kemudian disini kita pasang PCB mesinnya seperti ini kamera kita pasang belakangan karena soketnya di atas di atas semua disini kita pasang disini fleksibel UI mainboardnya ini fleksibel UI nanti kita bagikan semua untuk link pembelian komponennya jadi teman-teman bisa cek saja di deskripsi seperti itu ataupun tulis saja di kolom komentar nanti kita akan bantu pembelian komponennya kemudian di baterai ini kalau misalnya agak rapat melendung seperti ini teman-teman bisa lepas saja seperti ini rapiin kemudian baterai kita siapin seperti ini kita pasang langsung baterainya kemudian kamera-kamera bisa kita pasang disini soketnya kalau setelah pemasangan perakit masih tidak bisa berfungsi kameranya misalnya teman-teman bisa bongkar lagi kita cek soketnya kita lepas kemudian kita pasang lagi siapa tahu ini karena tidak pemasangan tidak sempurna seperti itu kalau misalnya pemasangan kameranya error seperti itu jadi teman-teman bisa cek di soket juga harus kondisi bersih tidak ada korosi ataupun hitap seperti itu seperti ini kita pasang kamera sesuaikan soketnya ataupun juga kita bisa gambarin ini ada 41234 disini ada blade seperti itu baru kita tutup ini kita rapi dulu ini antena juga harus kita pasang kalau tidak kita pasang setelah pembongkaran kemudian kita tes tidak ada sinyal biasanya antena tidak terpasang bagian bawah kemudian bagian atas jadi teman-teman bisa bongkar lagi kita cek apakah terpasang atau tidak seperti itu misalnya kita bongkar sendiri karena kita lupa mungkin karena gerogi karena takut dan lain sebagainya disini ada fleksibel on-off fleksibel on-off ini bisa berfungsi harus kita tekan karena tidak kita tekan maka dia tidak nyampe soalnya disini ada tidak ada bautnya di kaki kuning ada 4 biji seperti itu untuk penggantian mudah kita lepas saja fleksibel fleksibelnya kita lepas ini nempel menggunakan lamp double tip bagian bawah atau bagian atas ini harganya murah tidak sampai Rp20.000 jadi teman-teman bisa ganti sendiri ini nempelnya menggunakan lamp double tip saja misalnya dia mati hidup mati hidup sendiri biasanya fleksibel on-off sudah soft ataupun akibat terkena air disini konslet jadi teman-teman harus bongkar dulu seperti ini bongkar seluruhnya semuanya seperti itu untuk memasang fleksibel on-off tinggal ditempel saja kemudian kita pasang mesin seperti ini setelah selesai baru kita pasang kemudian disini ada fingerprint nah fingerprintnya ini fleksibelnya mudah kita untuk penggantian mudah kita tinggal bongkar saja ini sekali-kira untuk pencetan on-off untuk pemasangan tinggal kita pasang saja inilah fleksibel untuk fingerprint sensor fingerprint harganya mungkin sekitar 50 nanti kita juga bagikan untuk link pembeliannya ini sekaligus untuk sebagai tombol on-off nya untuk on-off dia di bagian bawah seperti itu dia terpisah dengan fleksibel fingerprint tapi nekannya melalui fingerprint untuk pasangan tinggal kita pasang saja seperti ini kalau misalnya tidak bisa difungsikan fingerprintnya ini yang kita harus ganti bisa kita on-kanan pemasangan dia masukkan saja di ada lubang ini fleksibel ada ada pengaitnya di sini tinggal kita masukkan saja pengait yang di pink untuk di di on-off pengancinya supaya masuk dia tidak lari penguncinya seperti itu setelah pasang kemudian sudah rapi kemudian kita pasang seperti ini fleksibel on-off sudah anggap selesai saja ini sudah kita rapiin kemudian sini kita rapiin baru kita tutup seperti ini jangan langsung dipaksa cek di bagian mana yang ada yang ngangkut seperti ini sudah selesai kita rapiin baru kita pasang sensor pinye-pinya tadi kemudian kita baut semua setelah kita baut disini kita baut dulu satu kemudian baru kita tutup seperti ini baru kita tutup satu dua tiga kemudian selesai kita baut selesai untuk pemasangan ini bisa gunakan lem double tip lem double tip di seluruhnya ataupun juga lem LCD setelah kita baut baru kita pasang seperti ini kalau menggunakan lem LCD bisa setelah kita pasang disini baru kita ikat menggunakan karet seperti itu saya kira seperti ini saja untuk pembongkaran kemudian pemasangan komponen dari semuanya dari konektor charge speaker musik kemudian akibon air fleksibel on off dan antena semuanya sudah kita tutur untuk pertanyaan teman-teman bisa tulis saja di kolom komentar apa yang kerusakannya mau cari apa nanti seputar handphone kita akan bagikan kata jawab ataupun juga misalnya mau tanya-tanya komponen apa yang kita harus cari kemudian kerusakan apa teman-teman bisa tulis saja di kolom komentar nanti insyaallah kita akan bantu jawab 10 itu kemudian untuk berbagi amal jariah kita teman-teman bisa subscribe like share and comment nanti kita ijazakan supaya kita sama-sama mendapat amal jariah daripada video tutorial ini saya kira seperti itu saja semoga bisa bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya salam sukses